Polres Metro Jakarta Pusat menangkap pelaku penipuan tiket konser Coldplay. Pelaku yang merupakan mahasiswi perguruan tinggi swasta di Jakarta itu diketahui menipu para korbannya hingga 5,1 miliar rupiah. Saya di Skadewan Aritonang, saya mengakui kesalahan saya dan saya akan mengikuti proses hukum dan kasus ini sudah saya serahkan ke pihak polisi. Mahasiswi berusia 19 tahun ini ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan dan penggelapan tiket konser Coldplay dengan kerugian mencapai 5,1 miliar rupiah. Pelaku diduga menggunakan uang penipuan tiket untuk berfoya-foya. Sejumlah barang branded impor seperti tas, sepatu, dan sandal bernilai ratusan juta disita polisi karena diduga merupakan hasil penipuan. Tersangka berstatus mahasiswi, salah satu kampus di Jakarta. Kemudian GDA ini menawarkan kepada teman-temannya sebagai reseller dengan dali bahwa tiket tersebut adalah tiket komplement. Tiket komplement yang dijanjikan akan dapat menjelang pelaksanaan konser. Yang bersangkutan meyakinkan bahwa kenal dengan perantara ataupun promotor, padahal sampai dari bulan Mei sampai dengan bulan November tidak ada komunikasi apapun dengan pihak perantara atau tiket dan sebagainya. Sementara itu, salah satu korban mengaku mengenal tersangka dari rekannya. Meski sebelumnya korban pernah membeli tiket konser pada tersangka, tetapi kali ini korban tertipu hingga 1 miliar lebih. Lima orang yang sebelumnya diminta menjadi reseller atau agen penjualan ditipu sebanyak 2.268 tiket. Aku tuh sebenarnya kenalnya sama sahabatnya pelaku awalnya, jadi setorannya juga nggak langsung, tapi emang kita temenan gitu loh, kita pernah pergi bareng, pernah keluar kota bareng juga. Kerugian material yang udah aku setor itu 1 miliar 138 juta. Dengan total berapa tiket? 238 tiket. Semuanya jauh berarti ya? Semuanya, nggak ada satupun tiket yang aku dapat. Korban lainnya juga mengaku tergiur menjadi reseller karena tersangka dikenal sering menjual tiket konser internasional dengan harga miring. Lalu si Giska itu memang dia terkenal sih di kalangan-kalangan jastik lain, jadi tiketnya Giska itu selalu ada, mereka bilang selalu banjir. Sebelumnya, sebelum pot play ini, dia punya tiket Suga sama tiket FIFA, dan itu memang dia ada tiketnya gitu loh mbak. Dan sebelumnya juga saya sempat transaksi sama dia, tiket S The Course yang kemarin si Rafael Entertainment itu. Nah, sampai akhirnya dia bilang katanya dia punya pot play dengan kuantiti yang sangat amat banyak gitu, 3.800. Dan dia baru menjual seribu. Padahal waktu itu dia ternyata sudah menjual lebih dari seribu gitu. Dia punya kuantiti tiket itu tuh ada 3.800. Jadi, saya terbiur gitu loh untuk membeli karena harganya dia juga relatif sangat-sangat murah gitu. Lebih murah daripada yang harga resminya. Menurut polisi, pelaku sebelumnya mendapatkan 39 tiket dari penjualan tiket konser Coldplay. Pelaku pun menawarkan kepada para korban agar menjadi agen penjualan karena pelaku mendapat tiket hadiah dari promotor atau penyelenggara. Polisi menyebut pelaku menargetkan mengambil untung 250 ribu rupiah per tiket. Barang bukti yang disetap polisi dari pelaku berupa produk bermerek dengan total nilai mencapai 600 juta rupiah. Sementara polisi menyebut ada penggunaan 2 miliar rupiah dari rekening bank pelaku untuk kepentingan pribadi. Polisi menyebut masih menelusuri aliran uang dari pelaku untuk total kerugian para korban. Band asal Inggris Coldplay menggelar konser perdananya di Indonesia pada 15 November lalu. Coldplay yang baru pertama kali menggelar konser di Indonesia berhasil membuat 80 ribu penggemarnya terkesima. Jumlah tiket yang dijual terbatas dan tidak sebanding dengan antusias penggemar. Tak jarang para penggemar harus berburu tiket dengan harga di luar kewajaran. Perkembangan informasi soal penipuan tiket konser Coldplay akan disampaikan jurnalis Kompasivi Renata Panggalo dari Mapores Metro Jakarta Pusat. Renata, hingga saat ini apakah ada penambahan jumlah korban atas laporan penipuan tiket Coldplay oleh tersangka Giska? Iya, Juno dan juga saudara. Sejauh ini memang Polres Metro Jakarta Pusat sudah menerima 6 kluster laporan terkait dengan kasus dugaan penipuan tiket konser Coldplay. Tetapi memang belum ada penambahan jumlah korban yang kemudian melapor. Polisi sendiri memang menyatakan bahwa ada kemungkinan-kemungkinan bahwa korban-korban lainnya ini melaporkan di kantor polisi lain seperti Polres ataupun Polda Metro Jaya. Tetapi sejauh ini untuk Polres Metro Jakarta Pusat baru ada total 6 kluster laporan dugaan penipuan tiket konser Coldplay yang dimana informasi sebelumnya disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa Giska Deborah Aritonang ini telah menipu korbannya senilai 5,1 miliar rupiah dengan total tiket itu sebanyak 2.268 tiket. Untuk barang bukti yang sudah disita oleh pihak kepolisian kemarin sudah dirilis ada sejumlah mutasi rekening bank kemudian juga ada sejumlah barang-barang bermerek ataupun branded yang diperoleh dari hasil penipuan yang dilakukan oleh Giska. Tetapi sejauh ini terkait dengan adanya laporan tambahan ini masih kami coba terus konfirmasi ke pihak polisian karena memang menurut pihak polisi masih melakukan pendalaman-pendalaman lagi. Ini juga termasuk dengan fakta bahwa Giska ini juga masih diusut terkait dengan keterlibatan orang lain. Tetapi sejauh ini memang informasi yang sudah diperoleh pihak kepolisian adalah Giska ini sudah menjadi reseller tiket sejak tahun lalu, tahun 2022 dengan menjual beberapa tiket konser. Kemudian juga sampai saat ini memang terkait dengan penipuan-penipuan lain yang sudah pernah dilakukan Giska ini belum didapat juga informasinya oleh pihak kepolisian. Juno. Ya Renata, untuk saat ini mengingat pelaku merupakan mahasiswi dan juga masih berusia muda. Lalu dengan jumlah penipuan mencapai 5,1 miliar rupiah ini apakah ada kemungkinan pihak lain yang membantu dalam proses penipuan para korban? Iya Juno, seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya polisi masih melakukan pendalaman terkait dengan adanya kemungkinan terlibat keterlibatan dari pihak-pihak lain termasuk dari orang tua Giska. Tetapi sejauh ini pihak polisi masih melakukan pendalaman. Memang salah satu korban yang bernama Santi ini mengaku memiliki bukti kuat adanya keterlibatan dari orang tua Giska. Tetapi memang polisi lagi-lagi masih melakukan pendalaman. Ada pun bukti yang diperoleh oleh korban ini berupa video yang memperlihatkan adanya transaksi antara Giska dan juga orang tuanya yang dimana Giska ini menyerahkan sejumlah uang. Uangnya ini cukup besar sebanyak 280 juta rupiah dalam bentuk tunai. Begitu yang langsung diserahkan kepada orang tuanya. Tetapi pihak kepolisian ini masih melakukan pendalaman. Sejauh ini memang belum ditemukan adanya keterlibatan pihak lain. Tetapi masih dilakukan pendalaman seperti mengecek aliran dana dan kemudian nantinya baru akan disampaikan pihak kepolisian. Sejauh ini Kombes Susatio Purnomo-Condro selaku Kapolres Metro Jakarta Pusat membuka kemungkinan bahwa informasi terkait dengan aliran dana kemudian pembagiannya serta ganti ruginya ini baru akan dibuka pada saat persidangan. Juno. Terima kasih rekan Renata Panggalo dari Mapores Jakarta Pusat.